Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel ini Saya ucapkan terima kasih untuk anda yang sudah subscribe channel ini Semoga anda semua senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, keberuntungan Dan diwujudkan segala apa yang menjadi keinginan anda oleh Allah SWT Amin Allahumma Amin Pada video kali ini kami akan mengulas tentang nama arti ada burung masuk rumah Simak video ini hingga akhir Agar anda paham betul mengenai apa yang telah kami sajikan pada kesempatan kali ini Terkadang tanpa diundang burung liar sering masuk ke dalam rumah begitu saja Bagi sebagian orang hal itu adalah wajar namanya juga hewan Namun bagi sebagian yang lain tidak Mereka menganggap burung masuk ke rumah membawa pesan atau tanda khusus Bahkan konon saat burung masuk rumah hewan itu tengah membawa pesan buruk bagi sang penghuni rumah Lalu apakah arti burung masuk rumah menurut Islam demikian? Berikut ini 6 arti burung masuk rumah Yang pertama membawa pesan bahwa tamu dari jauh akan datang Arti burung masuk rumah menurut Islam pertama adalah pembawa pesan akan adanya tamu Bukan tamu sembarangan tapi kamu akan kedatangan tamu dari jauh Mungkin tamu itu teman, saudara, hingga kerabat yang sudah lama tak jumpa Jika benar demikian semputlah mereka Sebab dalam Islam menjalin silaturahmi mempunyai keutamaan khusus Yang kedua Arti burung masuk rumah akan datang rezeki Kamu tentu boleh percaya atau tidak mengenai pembahasan ini Namun arti burung masuk rumah menurut Islam selanjutnya membawa pesan baik Yaitu dalam waktu dekat kamu akan mendapatkan rezeki atau nikmat dari Allah Burung disimpulkan sebagai wujud dari datangnya rezeki yang Allah sampaikan Bukan rezeki sembarangan bisa jadi yang disebut rezeki itu spesial Bisa saja kabar umroh, haji, dan rezeki besar lainnya Jadi jika kamu bertanya Burung masuk rumah bertanda apa? Bisa saja karena akan ada rezeki yang datang Yang ketiga Datangnya hal buruk Tak selalu baik arti burung masuk rumah berikutnya adalah membawa pesan buruk Pesan ini seperti akan datangnya ilmu hitam ke rumahmu Mungkin ada seseorang yang menaruh dendam dan benci Sehingga ia gelap mata sampai-sampai mengirin pesan jahat Selain itu bisa saja pesan jahat itu berupa pelet Karena ada seseorang yang menyukai salah satu penghuni rumah Tapi mengungkapnya dengan cara yang salah Yang keempat Ada hantu Boleh percaya atau tidak Tapi arti selanjutnya adalah pertanda adanya makhluk astral atau hantu di rumah Tidak hanya bersifat negatif Tapi tanda ini mungkin pertanda jika leluhurmu yang sudah tiada ingin dikirimkan doa Ini pun bisa menjadi teguran bagi kita untuk terus mengingat keluarga atau kerabat yang sudah tiada agar terus didoakan Yang kelima Tanda burung masuk rumah bisa datangkan musibah Lalu arti burung masuk rumah bisa membawa sinyal bahaya akan datangnya sebuah musibah dalam waktu dekat Burung secara tak langsung memberi tahumu untuk waspada jika sewaktu-waktu akan ada bahaya Musibah disini jenisnya banyak bisa kecelakaan Orang rumah yang sakit parah dan lain-lain Yang keenam Ada penjahat Terakhir arti burung masuk rumah menurut Islam adalah tanda akan ada penjahat atau maling ke rumahmu Maka dari itu kita harus waspada bila ada burung masuk ke rumah Sebab siapa tahu hal itu benar adanya Sebisa mungkin dari sekarang kamu harus meningkatkan kewaspadaan Apa saja yang anda alami setelah hal ini terjadi dan setuju tidaknya mengenai hal ini Silahkan tulis di kolom komentar Semoga video ini bisa bermanfaat untuk anda semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!